Karena di pengadilan inilah di mana dibuat terang perkara tersebut, baik formil maupun materilnya. Jadi seharusnya kepolisian, kalau memang dia benar, kenapa masih takut mengeluarkan bukti P19 di situ. Walaupun BAP-nya banyak, tetapi keterangan saksi dan keterangan ahli itu saya baca tadi, tidak ada yang mengetahui kejadian perkara, Pak. Itu yang paling utama. Jadi penetapan tersangka Panji Gumilang itu dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang sah, belum ada. Kalau kesalahan administrasi, ya nanti pengadilan yang menilai apakah itu berupa denda, apakah itu berupa penalti. Kalau memang dia bilang ada unsur pidananya, barulah polisi bisa bertindak. Tapi ini ujuk-ujuk, tiba-tiba polisi menetapkan sebagai tersangka. Tidak bisa seperti itu, Pak. Mereka tidak punya keterangan ahli. Hari ini terbongkar bahwa mereka menetapkan tersangka pada Panji Gumilang di bulan November 2023. Tetapi ahli baru diperiksa April 2024. Bagaimana kamu menetapkan orang sebagai tersangka dulu? Alat buktinya belakangan. Harusnya kan ada alat bukti dulu, dua, keterangan saksi, keterangan ahli, barulah menetapkan orang sebagai tersangka. Agenda tadi hari ini adalah bukti ya, pembuktian surat dari termohon dan pemohon. Kita semua sudah kasih bukti-buktinya, begitu juga kepolisian. Tetapi seperti yang kita duga, kepolisian tidak berani memberikan bukti P19. Jadi yang namanya kalau sudah ada penetapan tersangka, itu seharusnya berkas itu sudah diberikan ke kejaksaan. Dan dari kejaksaan seharusnya sudah memberikan P19. Nah ketika P19 dikembalikan, mereka ada waktu dua minggu. Nah mereka yang menerima surat tersebut secara resmi, pastinya penyidik yang dikasih oleh kejaksaan. Kita sebagai tersangka tidak diberikan di situ. Tapi karena kita memiliki hubungan baik dengan jaksa dan penyidik, kami tahu adanya surat tersebut. Nah tapi mereka menyembunyikan alat bukti. Jadi alat bukti seperti itu seharusnya demi keterangan material dan formil, harusnya dibuka di pengadilan. Karena di pengadilan ini adalah di mana dibuat terang perkara tersebut, baik formil maupun materilnya. Jadi seharusnya kepolisian, kalau memang dia benar, kenapa masih takut mengeluarkan bukti P19 di situ? Jadi tidak ada sama sekali bukti P19 atau bukti-bukti surat-surat dari kejaksaan yang seharusnya mereka kasih ke pengadilan untuk menjadi bagian dari alat bukti. Bukti yang kami sampaikan ini surat-surat ya, bukti surat menyatakan bahwa satu korban yang mengaku korban itu bukanlah korban, tapi polisi. Jadi kalau undang-undang yayasan kan harusnya ada penetapan pengadilan. Tadi pun dari pihak kepolisian tidak bisa memberikan bukti bahwa sudah ada penetapan pengadilan sebelum dilakukan laporan polisi. Nah kalau penggelapan, yang namanya penggelapan, itu harus ada korbannya Pak. Jadi harus ada yang menitipkan. Kan kalau penggelapan itu di dalam kekuasaan, ada orang ditipin, misalnya saya ditipin mobil, saya mau ke luar negeri, saya ditipin ke abang. Ya kan? Nah saya ketika balik ke luar negeri, saya harus minta dulu ke abang. Ya kan? Nggak bisa serta-merta saya ditipin, saya belum minta, terus saya laporin polisi. Nah inilah yang terjadi keselunangan di dalam formilnya, yang menurut kami ini sebuah kesalahan besar. Ya, polisi apa haknya? Tidak ada barang dia, tidak ada barang mirip si polisi tersebut di yayasan pesantren kami di situ kan. Jadi otomatis, apa yang mau diminta, apa yang digelapkan, bukan uang dia digelapkan, nggak ada barang-barang dia. Ya, yang menjadi milik dia sebagian atau seluruhnya, nggak ada di situ. Ya, kalau mereka permasalahkan ada bantuan, dana, yang namanya sumbangan Pak, ya di mana-mana yang namanya sumbangan, kalau kita nyumbangin ke orang, uang itu sudah bukan menyimpan si penyumbang lagi, udah jadi milik si yayasan. Ya dong, kalau namanya nyumbang, saya nyumbang misalnya ke gereja. Saya nyumbang kan harus ikhlas. Ketika saya kasih, masa saya minta balik, saya bilang, oh itu uang milik saya. Ya, nggak bisa. Ketika kamu menyumbang, itu sudah terjadi transfer ke pemilikan. Itulah. Di mana, menurut hemat kami, polisi ini nggak ngerti hukum, Pak. Gitu lho, dia nggak ngerti hukum. Dia tidak bisa membedakan antara sumbangan yang mana sudah terjadi transfer ke pemilikan, ya, dengan menitipkan. Kalau penggelapan itu menitipkan. Bukan, bukan saya kasih nih uang saya, atau mobil saya, saya kasih ke kamu, saya mau keluar negeri. Kan bukan. Saya titipkan. Nah, itulah makanya penggelapan, di dalam kekuasaan seseorang, masih menjadi milik orang lain. Tapi kalau sumbangan di mana-mana, nggak bisa abis kita nyumbang, kita ke pengadilan, kita gugak si penyumbang. Kita minta uangnya balik, nggak bisa. Mana ada yang begituan, ya. Jadi ini, hal-hal penting yang di mana, dari pihak kepolisian, tidak bisa membuktikan, bahwa hal tersebut adalah milik si, pelapor. Ya kan, kalau memang dia bilang, kita menggelapkan sebagian atau seluruhnya milik si pelapor, buktinya mana itu uang dia? Nggak ada. Karena dia bukan penyumbang. Kalau dari tadi, buktinya kayaknya banyak-banyak kan, berapa halaman itu, Pak? Oh, banyak itu tadi. Berapa? Ya, terutama kalau dari kepolisian kan, BAP-BAP ya, Pak. BAP saksi, BAP ahli, ya, walaupun BAP-nya banyak, tetapi keterangan saksi dan keterangan ahli itu, saya baca tadi, tidak ada yang mengetahui kejadian perkara, Pak. Itu yang paling utama. Jadi, alhasil, kayak misalnya saya dituduhkan membunuh orang, diperiksa lah 10 orang, tapi 10 orang itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahuinya. Itu yang terjadi. Jadi, ketika saya baca, pertanyaannya itu, apakah Anda mengetahui ini uang dari Yayasan, beralih ke Panji Gumilang? Jawabannya tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Kalau nggak tahu, ya, bukan saksi namanya. Ya, keterangan. Betul, itu keterangan. Tapi, keterangan bukan keterangan saksi, sebagaimana tercantum pada pasal 184 Puhab. Di situ, ya. Kalau pasal 184, jelas. Keterangan saksi adalah, apa yang saksi nyatakan depan persidangan, saksi adalah mereka yang mengetahui langsung, mendengar, dan melihat sebuah kejadian pidana tersebut. Jadi, kalau dia nggak lihat, nggak dengar langsung, nggak tahu, itu bukan saksi, Pak. Ya, walaupun ada keterangan orang itu, dia bukan keterangan saksi, sebagaimana alat bukti. Jadi, penetapan tersangka Panji Gumilang itu, dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang sah, belum ada. Kalau untuk sidang lanjutan gimana, Pak? Sidang lanjutan, besok, pemeriksaan saksi dari pihak kami. Dari pihak penggugat, ya, saksi fakta, dan saksi ahli. Berapa orang? Saksi fakta kurang lebih 6, ya. Saksi ahli kurang lebih 4. Terus minus. Besok semua ya, Pak? Besok semua. Bukunya buku apa tadi, Bang? Yang dihadirkan? Buku tadi banyak banget. Oh, ada itu. Audit keuangan KAP, ya. Kantor akuntan publik. Jadi, kita membuktikan bahwa aset-aset yayasan itu tetap ada di yayasan. Jadi, kadang-kadang pakai nama seseorang bukan berarti dia mau ngambil. Gitu ya. Saya, kalau orang yang tahu tentang bisnis, apalagi usaha, ya, kita, ketika kita ke bank, kayak saya nih, punya law firm, saya kalau ngajukan pakai nama law firm, pasti ditolak. Nggak bisa. Tapi law firm saya butuh mau beli, misalnya, gedung atas nama law firm. Apa yang terjadi? Kita titipkan di bawah tangan pakai notaris, ya. Tapi yang mengajukan nanti saya pribadi. Karena kalau pengajuan pribadi itu lebih mudah daripada pengajuan yayasan. Nah, inilah orang-orang mabes, ya, dugaan saya, ini kagak ngerti keuangan. Mereka tuh buta keuangan. Mereka nggak tahu. Mereka nggak pernah minjem duit. Karena kalau polisi minjem duit di bank pasti ditolak kebanyakan. Lo mau minjem kredit juga ditolak, dilihat, ah, polisi. Nah, di blacklist. Ya, jadi, makanya apa yang dilakukan? Dia pakai nama si Syek. Mungkin Syek ada perusahaan lain supaya bisa dapat kredit. Tapi uang itu dipergunakan untuk dan keperluan yayasan. Ya, jadi, itu bukanlah sebuah pencucian uang. Ya, tapi bagaimana kita memudahkan agar yayasan ini bisa maju. Pesantren ini, yayasan pesantren Indonesia YPI ini. Ya, jadi ini yang mereka tidak mengerti. Ujuk-ujuk main laporin. Harusnya dibawa dulu ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yayasan. Ya, kan, apakah perbuatan yang dilakukan ini termasuk perbuatan melawan hukum ataukah hanya kesalahan administrasi. Ya, kalau kesalahan administrasi ya nanti pengadilan yang menilai apakah itu berupa denda, apakah itu berupa penalti, ya. Kalau memang dia bilang ada unsur pidananya barulah polisi bisa bertindak. Tapi ini ujuk-ujuk tiba-tiba polisi menetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, jadi nggak boleh ada apar penegak hukum yang menegakkan hukum dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah, itu kalau dia sudah lakukan itu. Mohon maaf. Ya, itu sudah bukan lagi polisi. Tetapi bagi saya itu sudah penjahat. Karena dia melanggar hukum. Di situ, ya. Jadi polisi berhak menegakkan hukum tapi dengan cara-cara sesuai dengan puhab. Di situ, Pak. status aset atau rekening yang diblokir itu saat ini sekarang gimana? Ratusan diblokir oleh Polri, ya. Diambil sama Polri. Dimasukin ke rekening Polri. Di situ, di Cita. Jadi hal seperti itu pun juga sebenarnya merusak dan mengganggu operasional dari pesantren. Ya, nggak boleh penegakkan hukum mengganggu jalannya operasi dari sebuah agama. Karena pesantren ini kan dia punya kehidupan sendiri. Dia harus bayar ulama-ulamanya. Jadi, hal-hal tersebut ketika tidak ada dananya kan kasihan juga, Pak. Ulama-ulama itu kalau mereka nggak bisa makan, nggak bisa dapat gaji mereka, ya. Jadi, ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum. Sidang berapa lama? Sidang 7 hari kerja. Jadi, nanti selasa depan sudah harus selesai putusan. Karena Kamis dan Jumat hari libur. Jadi, Kamis dan Jumat hari libur, Rabu, terakhir, nanti Senin, lanjut lagi kesimpulan selasa putusan. Terkait kehadiran saksi yang tadi yang dibilang, karena tidak sesuai dengan saksi fakta, apakah nanti akan mengajukan keberatan kepada hakim apabila tetap dihadirkan? Kalau mereka menghadirkan, ya sah-sah aja mereka menghadirkan di situ kan, ya namanya saksi. Saya yakin nanti majelis hakim lah yang menilai apakah saksi-saksi tersebut relevan atau tidak. Ya kan? Jadi, hakim juga kan bukan hakim baru kemarin jadi hakim. Jadi, dia seharusnya sudah tahu dari apa yang ditanya jawab, ya kan? Ini saksi ngerti apakah agak? Melihat kejadian apakah agak? Kalau jawabannya tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, ya saksi apaan itu? Kan di situ. Nggak ada kualitasnya. Sama aja keterangan saksinya nilainya nol. Di situ. Jadi, saya yakin hakim akan tahu, makanya besok ketika kami hadirkan saksi dan saksi ahli, kami akan tanyakan ke saksi ahli. Kalau ada 20 keterangan saksi di situ, tetapi saksi itu tidak tahu apa-apa, apakah itu merupakan saksi sesuai dengan pasal 184? Ya toh? Jadi, jangan dia bilang sudah ada, kami alat bukti. Sudah ada keterangan saksi. Kita sudah periksa puluhan saksi. Tapi saksi yang diperiksa puluhan nggak ada yang tahu. Kan berarti sebenarnya keterangan saksinya masih nol. Itu yang kami mau cantumkan. Dan juga, mereka tidak punya keterangan ahli. Hari ini terbongkar bahwa mereka menetapkan tersangka pada Panji Gumilang di bulan November 2023. Tetapi ahli baru diperiksa April 2024. Bagaimana kamu menetapkan orang sebagai tersangka dulu? Alat buktinya belakangan. Harusnya kan ada alat bukti dulu, dua, keterangan saksi, keterangan ahli, barulah menetapkan orang sebagai tersangka. Ya, jadi tadi dengan dia memberikan bukti keterangan ahli, terlihat tuh tanggalnya. Tanggal 2 April baru diperiksa ketika kami sudah mengajukan prapradilan. Dia tahu nggak ada keterangan ahli, baru buru-buru dia bikin. Tapi orang udah jadiin tersangka dulu, kan nggak bisa. Ya, jadi secara formil kacat, karena penetapan tersangka itu belum cukup alat bukti. Itu, Pak. Silahkan. Tambahan, jadi begini, namanya sumbangan kepada pesantren itu kan tidak terikat dan orang itu menyumbang secara ikhlas. Apabila posisinya hari ini, Baris Krim, mempermasalahkan masalah sumbangan yang diberikan kepada pesantren dan itu hanya terjadi kepada Al-Jaitun, maka silahkan pesantren-pesantren yayasan-yayasan yang ada di seluruh Indonesia juga diperiksa sama dengan yayasan pesantren Indonesia ataupun Al-Jaitun. Itu. Karena memang mau itu namanya pesantren itu sosial, agama gitu. Mereka harus menghidupi santrinya, harus menghidupi ustad-ustadnya, ustadahnya. Dan itu harus ya mereka mendapatkan itu dari sumbangan. Maka hal wajar apabila pesantren itu mendapatkan sumbangan. Kalau hari ini ada bahasa bahwa pesantren itu melanggar hukum karena menerima sumbangan, ya silahkan pesantren seluruh Indonesia mohon di diperiksa juga. Sama dengan Mahat Al-Jaitun. Itu menurut saya. Betul. Sebelumnya sudah ada yang dibiksa pesantren? Tidak ada. Hanya pesantren Al-Jaitun yang hari ini dipermasalahkan dan Seh Panji Gumilang menjadi tersangka. Namun bukti-bukti yang ada menyatakan tatkala para peradilan hari ini ahli saja yang disebutkan sudah memeriksa ahli baru April April ini baru diperiksa. Bagaimana dua alat bukti tadi? Jadi yang kami inginkan maksud rekan saya adalah adanya equality before the law. Ya kalau memang polisi mau mencari-cari kesalahan administrasi dan dibikin itu seolah-olah TPPU ya seharusnya jangan Al-Jaitun saja. Ya berapa banyak di luar yayasan-yayasan agama lainnya baik itu Islam maupun itu Katolik maupun itu Kristen ya Kristen banyak itu kok yang beli gedung uang dari perpuluhan beli gedung gereja pakai nama pendetanya banyak banyak yang ke saya berantem disitu kenapa tidak pernah diproses ya yang menjadi pertanyaan saya disitu kan jadi harusnya ada equality before the law disitu tetapi dimana-mana yang namanya sumbangan kalau sudah dikasih itu seharusnya tidak dipermasalahkan lagi oleh siapapun namanya orang nyumbang ya ikhlas gitu kan gak bisa namanya sumbangan nanti sumbangannya orang misalnya kita kasih ke yayasan yayasan kan punya hak kalau sudah disumbang jadi milik mereka mereka mau buang ke got ya sudah namanya kita nyumbang harus ikhlas disitu gak bisa nanti ini kok kesini kok kebijakannya begini kebijakan disini itu kan kebijakan tergantung dari yayasannya yayasan punya pengurus makanya disitulah ada hukum-hukum yang berlaku gak bisa sembarangan polisi tiba-tiba mau keceluk-keceluk mau menjadi badan super power apa juga dia mau urus ya itu yang gak boleh pak kenapa kami berharap seperti itu tapi kan yang namanya lawyer gak bisa menjamin kemenangan pak namanya namanya profit bisa diajukan terus-menerus kok disitu bisa kita ajukan lagi dan juga kita bisa mengajurkan gelar perkara khusus karena dengan profit ini tadi kami menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik sehingga kami bisa memintakan gelar perkara khusus sesuai perkap tentang tindak pidana penyidikan bahwa pelapor maupun kuasa hukumnya berhak meminta gelar perkara khusus ke wasidik untuk dibuka dan diperiksa kembali dan nanti kalau wasidik melihat bahwa ini tidak sesuai mereka juga bisa SP3 jadi gak perlu melalui pra-peradilan tujuan dari pra-peradilan disini adalah kenapa untuk kita melihat bukti-bukti yang mereka punya karena kalau kita ajukan gelar perkara ke polisi polisi gak bakal mau ngasih dia bilang oh rahasia penyidikan rahasia penyidikan tetapi ketika kita ajukan ke pra-peradilan mau gak mau dia harus buka disitu karena dia harus membuat terang kenapa ini jadi tersangka nah disitulah kami baru menemukan borok-boroknya pak ya kadang-kadang inilah taktik dari lawyer ya kita ajukan perapit dulu ketahuan lu boroknya apa baru kita hajar secara internalnya mereka jadi kita tentu masih ada strategi-strategi lain tidak stop disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati